Yo, filmania! Balik lagi bersama gue, Diaksa Adisra Dan masih di BTS with Diaksa Dan sekarang gue lagi ada di Salah satu bioskop di Jakarta Selatan Dan gue siap banget untuk Avengers Endgame Yeay! Jadi kenapa gue excited banget hari ini? Karena film ini durasinya lebih dari 3 jam, lebih 2 menit Ada yang bilang lebih dari 3 jam, 1 menit Tapi yang gapapa, yang penting lebih dari 3 jam Tapi yang penting gue akan review Abis-abisain film Avengers Endgame Tapi gak spoiler Karena udah diingetin sama Sudirah dirinya tuh, Anthony and Joe Rasso Gak boleh spoiler ya Dan buat lo semua yang lagi baru nonton Avengers Endgame Please, please, please banget jangan spoiler Karena itu akan merusak orang yang akan belum nonton Kasian kalau dispoilerin Jadi orang gak surprise Oke, sebelum kita lanjut review Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya Dan I'll see you later And still in BTS with Diaksa Bareng gue, Diaksa Adisra Bye-bye Yo, filmania Balik lagi bersama gue, Diaksa Adisra Dan masih di BTS with Diaksa Gue abis ya sedikit lepek-lepek gini Karena gue abis nonton Avengers Endgame Karena nanti dulu lagi hujan Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya Sebelumnya kita ngomongin Avengers Endgame Sebelum kita review Film ini adalah penantian panjang setelah 10 tahun dan juga masuk ke tahun sebelasnya Marvel Studios Untuk mengkonglusikan the end of the Avengers gitu Sebelumnya mungkin bukan end-end banget ya gitu Karena masih akan ada phase 4-nya lagi Dan banyak yang mengira ini adalah end of phase 3-nya Marvel Cinematic Universe Tapi enggak Karena phase 3-nya Marvel Cinematic Universe tuh akan Di-stop di film Spider-Man Far From Home yang akan rilis bulan Juli ini gitu Nah, banyak ya sebenarnya untuk yang terlibat dalam di Avengers Endgame ini Gue udah contekannya dulu Jadi ini disuruh dari sama Anthony and Joe Rasso Itu dia sebelumnya juga mendirect di Avengers Infinity War Terus produsernya selain Kevin Feige Ada juga Jon Favreau selaku executive producer James Gunn executive producer juga Bahkan almarhum Stanley pun juga ikut andil untuk menjadi executive producer disini Jadi bener-bener yang menjadi satu kesatuan film superhero yang wow banget sih menurut gue Oke, back to review Langsung aja review Sebenernya Gue masih agak sembab gak matanya Oke, karena kenapa? Tadi gue agak sedikit terharu dan menitikan air mata ketika rontoh film Avengers Endgame ini Agak lebay memang Tapi bener-beneran ini tuh above my expectation banget Karena waktu awal gue nonton Ini durasi filmnya 3 jam lebih 3 jam ya 3 jam lebih 2 menit gitu Karena gue merasa ekspektasi gue tuh udah gue low-in dulu deh gitu Gue gak percaya sama review-review yang Apa namanya? Yang bagus gitu Yang ternyata tomato reveal Tomato matter revealnya itu udah sampai 98% gitu Gue sih agak kurang percaya Mungkin karena mungkin selera kali ya Tapi begitu gue langsung menyelesaikan filmnya Ini luar biasa Pertama gue ketawa Gue nangis Ketawa lagi Nangis lagi Ketawa lagi Akhirnya tepuk tangan Luar biasa Tapi sebenernya sih untuk masalah durasi 3 jam 2 menit ini sih menurut gue sih gak kerasa sekali Kenapa? Karena banyak part-part penting yang Dari Avengers Endgame ini diceritain Jadi Berkesinambungan Jadi kalo misalnya Apa namanya? Kalo lu ngikutin Marvel Cinematic Universe Lu bisa liat nih Gue zoomin timeline yang sebenernya untuk Marvel Cinematic Universe Bum Udah belum? Udah ya? Nah Itu sebenernya rangkaian timeline cerita dari Marvel Cinematic Universe Tapi sebenernya itu dari film-film dengan runtutan timeline yang jelas Itu rilisnya beda tahun Bahkan kan jadi ceritanya lompat-lompat-lompat-lompat-lompat gitu Dan Apa namanya Dan sekaligus Kalo misalnya lu pengen niat Sebelum pengen nonton Avengers Endgame ini Kalo misalnya lu ada waktu Lu coba disempetin nonton Beberapa Semua film Marvel Cinematic Universe Sesuai dengan urutan yang tadi gue share Dan sebenernya sih Untuk Apa namanya Untuk film Marvel Cinematic Universe Jadi gue gak mau spoiler ya Karena film ini tuh bener-bener yang Udah diwanti-wanti Sama Anthony and Joe Rasso Don't spoil the endgame Karena kenapa? Karena banyak Surprise Dan juga banyak elemen yang gak Boleh diseberluaskan Bahkan sampai Sampai ada fun fact-nya sendiri ya Tom Holland Selaku Selaku pemerannya Peter Parker Alias Spider-Man Itu gak dibocorin skripnya Avengers Endgame Sebelum syuting Karena Tom Holland itu Terkenal adalah Raja Spoiler Di social medianya Nah Dek Tom Gak boleh Itu namanya Kasian penontonnya Gitu kan Nah Tapi sebenernya Yang gue liat disini Adalah Yang bikin gue Terharu Ada satu scene Yang bener-bener Itu menjelang akhir ya Itu bener-bener yang kayak Asli Gitu Ditata Sedemikian rupa Dengan efek yang luar biasa Dan juga music scoring Yang mendukung Jadi bener-bener kita tuh Kerasa masuk ke dalam filmnya Walaupun gue nonton cuma 2D Karena gue gak nonton Di IMAX 2D Dan itu bener-bener kayak ngerasa Gue feel masuk ke dalam filmnya Itu sendiri Dan gue merasa seperti I'm a part Of the Avengers Assemble Gila Nah Ada beberapa Ini seri baru-baru karakter Yang Islayanya Bikin Membuat Lu tuh akan Nangis juga Di bagian akhirnya Dan gue gak akan cerita Itu siapa Gitu Dan Gue sangat Sangat-sangat Salut juga Untuk Acting dari Semua Pemain-pemain Avengers Karena kenapa-kenapa Udah hampir 11 tahun ya Gitu Mereka bareng gitu Dari satu film Ada yang Dua film udah gak ketemu Terus satu film Ditemuin lagi Sampai akhirnya Waktu di Civil War Captain America Civil War Mereka ditemuin lagi Jadi bener-bener kayak Udah Misalnya kayak Udah kayak Di real life-nya mereka aja Gitu Pas acting gitu Jadi Intense emotion Sama Sama apa Sama jokesnya itu Kena gitu Jadi karena Mungkin Mungkin John Favre juga Kan sebelumnya juga Dia terkenal sebagai komedian Dia juga disini Executive producer Waktu itu Dia pertama Garep Iron Man 1 Sama Iron Man 2 Gitu Dan Mungkin Dari segi jokesnya itu Dan juga di-blend Senebikian rumpa Sama Skrip yang dibikin oleh Anton N. Joe Russell Dan juga di-direct Semua juga Sama Anton N. Joe Russell Jadi semuanya itu Menjadi satu kesatuan Film yang bener-bener Entertaining Memang banyak Banyak drama ya Ada drama Bukan banyak sih Masnya ada beberapa drama Yang Lo mungkin akan Aduh cepatkan dong Cepat dong Tapi Lo harus Harus apa Harus tahu Karena di esensi drama itu Itu bener-bener yang menceritakan Gimana sih ini Jalan cerita filmnya Mungkin kalau misalnya Ada beberapa teori yang tersebar Mungkin teori Waktu itu tersebar Ada teori time travel Ada teori Kuantum Apalah gitu Bahasa fisikal Gue gak ngerti Apa kuantum-kuantum apaan Itu mungkin Banyak teori yang Udah tersebar luas ke Di sosial media Tapi Ternyata Begitu gue nonton filmnya Itu surprisingly Memang ada Ada satu elemen Yang bener-bener At the end Gitu Dan istilahnya Penantian panjangnya Untuk fans-fans Marvel Dan juga Pecinta Marvel Cinematic Universe Kayaknya Jangan melewatkan Film ini Nah Seperti yang gue bilang Gue Tadi agak sedikit Mengkritik Ini ya Apa namanya Penonton di dalam Bioskop yang tadi gue saksikan Gue akan gak nyebut Bioskopnya dimana Ada Ada satu orang Yang membawa Apa namanya Anak kecil Gitu Gak salah sih Karena film ini Sebenernya adalah Ratingnya 13 plus Tapi alangkah baiknya Mungkin Gak berisik ya Mungkin Agak tolong dikondisikan Gitu Yang membawa Anak kecil Dan juga Please jangan Ngerekam apapun Lewat handphone Ataupun lewat Device apa-apa Walaupun foto-foto yang Stasor itu jangan banget Karena itu ganggu banget Karena masalahnya Bukan masalah Mengganggu Ngerekam atau apanya Gue tidak mendukung Pembajakan ya Karena gue Terganggu akan Apa namanya tuh Cahaya yang keluar Dari layar handphone Tapi overall untuk Avengers Endgame ini Gue bener-bener Salud sama Marvel Studios Dan juga Anthony and Joraso Yang bener-bener Membuat film ini Megah Luar biasa Keren Dan bener-bener Di Atas ekspektasi gue Yang tadinya Lo banget Menjadi Hype lagi So Langsung aja Datang ke bioskop Terdekat Nonton Avengers Endgame Persama Marvel Studios Dan jangan lupa Lo Gak boleh Spoil Di Endgame Seperti pesan yang Gue zoom Seperti ini Alright Sampai disitu aja Review Avengers Endgame Gue di Aksa Adisra Dan jangan lupa Subscribe juga Live video ini Dan jangan lupa Tulis-tulis di kolom komentar Bagaimana sih Lo suka gak sih Dengan film Avengers Endgame Ataupun Request film apa Yang pengen gue review Oke I'll see you on the next episode Keep watching movie and cinema And Watching movie on Only On Streaming online Legal Oke Bye-bye